Jadi, setelah kita ukur-ukur, kita cek ulang, ternyata IC Charger ini bermasalah. Nah, biasanya kenapa IC Charger ini bermasalah? Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi sama gue, Chandra, founder dari Cap, ChandraAppleSolution.com Gue bergerak di bidang jasa service Apple. Hari ini, gue mau sharing lagi tentang overcharging. Kalau sore ini, kasusnya ada di iPhone 8 milik customer kita. Datang, bilangnya sih tiba-tiba mati. Tapi setelah kita analisa, ternyata IC Charging ini bermasalah. Jadi, setelah kita ukur-ukur, kita cek ulang, ternyata IC Charger ini bermasalah. Nah, biasanya kenapa IC Charger ini bermasalah? Pengguna iPhone X itu biasanya gini. Nge-game, charge. YouTube, charge. Charge. Terus, udah penuh, gak dicabut. Karena apa? Dia tinggal tidur. Belum penuh, cabut. Kalau belum penuh, cabut masih oke lah. Tapi kalau udah penuh, gak dicabut-cabut, itu gak oke. Terus, yang paling sering, apalagi kayak sekarang nih, nunggu sahur, lo nongkrong sama temen-temen, lo game, ya mabarlah gitu kan. Itu biasanya, pasti lo sambil nge-charge. Ya gitu kan. Nah, di kasus sore ini, yang gue selesaiin ini, ini karena overcharging nih. Ya gitu. Overcharging karena posisinya, kondisi kayak gini gue tau lah. Kalian pasti, ya itulah. Sambil nge-charge terus ya. Itu jangan. Nah, ini kondisinya kayak gini nih. Ini, mati total. Alhamdulillah, sekarang udah nyala. Sekarang tinggal kita cabernin ke customernya. Sebelum cabernin, kita cek-cek dulu. Ada yang bermasalah apa enggak. Itu kan gaya misalnya kayak kamera. Kamera oke. Kita lulus lagi. Udah, kita cek suara ya. Suara juga oke. Oke, nanti akan dilanjut lebih cek. Lebih lanjut lagi sama teknisi. Nah, saran dari gue. Jangan overcharging. iPhone X bisa mati juga gara-gara overcharging. Jadi ya, harap sesuai dengan prosedur lagi. Baterai habis 20%. Lo charge. Baterai penuh. Lo cabut. Kalau bisa. Kalau bisa. Janganlah lo mabar sambil nge-charge. Kalau bisa. Tapi kalau lo gak bisa, ya gue gak bisa ngelarang lo juga. Ya gitu kan. HP-HP lo, bukan HP gue. Ya tinggal misalnya nih, HP lo mati. Bisa kontak gue. Gitu aja. Gapapa, gue kasih solusi kok buat lo semua. Jadi ya, saran gue sesuai prosedur aja. Mana sih IC charger? Jadi IC charger itu ini nih. Nah, ini IC charger nih. Yang tadi gue ganti. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.